Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di dalam video kali ini. Semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan juga keberkahan dari Allah SWT. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini. Keinginan untuk menemukan pasangan hidup adalah naluri alami bagi banyak orang. Bagi sebagian, pencarian ini dapat menjadi perjalanan yang menantang dan membingungkan. Namun, selain melalui upaya aktif seperti bertemu orang baru dan memperluas lingkaran sosial, ada juga amalan-amalan spiritual yang dipercaya dapat membantu seseorang mendapatkan jodoh dengan lebih baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah beberapa amalan yang telah disarankan oleh Habib Umar bin Hafiz untuk segera mendapatkan jodoh. Yang pertama, sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunat yang dilakukan pada malam hari setelah tidur sejenak. Amalan ini dianjurkan karena pada waktu tersebut, hati lebih tenang dan lebih dekat terhadap Allah SWT. Rasulullah SAW bahkan telah bersabda, Sesungguhnya, di malam hari itu terdapat waktu yang sangat baik bagimu. Ia adalah waktu antara dua-tiga malam terakhir. Oleh karena itu, perbanyaklah doa pada waktu itu. Hadis Riwayat Bukhari Jadi, selain memperoleh ganjaran pahala yang sangat luar biasa telah melakukan sholat tahajud, Anda juga bisa mendapatkan dan melanjutkan dengan membaca doa agar disegerakan mendapat jodoh. Sebab saat itu merupakan momentum yang tepat untuk berdoa, bahkan sangat dekat dengan Sang Maha Pencipta. Untuk yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Istighfar adalah amalan memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memperbanyak istighfar, seseorang membersihkan hati dan memperbaiki hubungannya dengan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa banyak beristighfar, nisaya Allah akan memberikan kelapangan kepadanya dari setiap kesempitan dan akan memberi kepadanya dari setiap kesusahan jalan keluar dan akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis Riwayat Abu Dawud Untuk yang ketiga, menjaga akhlak dan perilaku. Menjaga akhlak dan perilaku yang baik adalah kunci dalam mencari jodoh yang baik pula. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya orang yang paling dicintai olehku di antara kalian dan yang paling dekat tempatku di hari kiamat adalah orang yang memiliki akhlak yang baik Dan orang yang paling aku benci dan yang paling jauh tempatnya dari sisiku di hari kiamat adalah orang yang banyak bicara, sombong, dan tamak. Hadis Riwayat Tirmizi Yang keempat, bersedekah dengan ikhlas. Bersedekah dengan ikhlas adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah harta berkurang karena bersedekah dan Allah tidak meninggikan hamba karena memaafkan kecuali akan dinaikan derajatnya dan tidaklah Allah memberikan seseorang kecuali akan menambah kebaikan kepadanya. Hadis Riwayat Muslim Yang kelima, berdoa dengan penuh keyakinan. Berdoa dengan penuh keyakinan adalah salah satu amalan yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah SAW juga telah bersabda, Berdoalah kepada Allah sambil yakin bahwa Allah akan mengabulkan doamu. Hadis Riwayat Tirmizi Pemirsa yang dirahmati Allah Mencari jodoh adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan ujian. Namun, dengan melakukan amalan-amalan spiritual yang tulus dan ikhlas, seseorang dapat memperoleh keberkahan dan bimbingan dari Tuhan dalam perjalanan tersebut. Penting untuk diingat bahwa jodoh adalah anugerah dari Allah yang telah diatur dengan sebaik-baiknya. Dan, kunci utama dalam mencapainya adalah kesabaran, tawakal, dan keikhlasan dalam berdoa dan berusaha. Dengan menjalankan amalan-amalan sunnah ini dengan ikhlas dan penuh keyakinan, diharapkan seseorang dapat mendapatkan jodoh yang baik dan diridoi oleh Allah SWT. Ingatlah bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah dan kita hanya perlu berusaha dan berdoa dengan tulus dan ikhlas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan petunjuk bagi kita semua dalam mencari jodoh yang terbaik menurutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.